Lembah patah hati jilid 14 tamat. Kalau dirinya ditolak untuk menemui Nikau Tua itu hal itu menang sudah diduga oleh Hokiai semula, maka ia tak terlalu susah hati dan masih bisa menjawab dengan tenang, Bo Ampuei hanya ingin menemui Chiampuei sekejap saja. Jika Bo Ampuei sudah menyampaikan pesan suhu Bo Ampuei akan segera berlalu, tidak mempunyai permintaan lainnya, suara dari dalam goa itu menjawab dengan gusar, aku suruh kau segera pergi. Dengar atau tidak? Perlu apa mesti banyak ruwe ucapan itu lalu disusul oleh suara bentakan dan sambaran angin kuat ke arah diri Hokiai. Hokiai yang tidak berjaga-jaga, selagi hendak maju lagi setindak mendadak merasa disambar oleh angin yang kuat. Cepat ia memutar tubuhnya hingga terhindar dari sambaran angin dasyat itu. Sesaat itu hampir saja Hokiai naik darah menghadapi perlakuan yang agak keterlaluan dari Tian Sim Sin Niyei, tetapi ketika ia ingat pula pesan suhunya almarhum, maka sebisanya ia menahan perasaan gusarnya. Dengan tekat bulat, perlahan-lahan Hokiai masuk lagi ke dalam goa seraya berkata, Lociampua, sekalipun kau binasakan Boampoe Disney, Boampoe juga ingin menjumpai kau dulu barang sekejap, baiklah. Kalau kau benar-benar tidak takut mati, bolehlah coba-coba Boampoe bukannya tidak takut mati, Kalau Lociampua menghendaki Boampoe mati, terpaksa Boampoe akan menantikan kematian itu dengan pejamkan mata, selagi bicara itu. Hokiai berjalan sudah semakin dekat sehingga suara itu terdengar semakin jelas. Selagi Hokiai hendak maju lagi, mendadak terdengar suara bentakan bengis, berdiri di situ. Tidak boleh maju setengah langkah lagi. Kalau tidak, aku akan benar-benar bikin kau binasa, Hokiai tundukan kepala, tidak menjawab masih tetap berjalan ke dalam goa. Pada saat itu terdengar pula ketawa dinginnya Tian Sim-Sin Nye yang lalu disusul oleh ucapannya. Baik, kau benar-benar tidak takut mati sebentar saja kelihatan Debu berbamburan keadaan dalam goa itu menjadi sangat gelap. Hokiai mengetahui bahwa kekuatan tenaga dalam itu sangat hebat sekali maka, ia tidak berani menyambari. Cepat-cepat ia mendekati dinding goa dan dia berpegangan teguh pada dindingnya sambil mempersiapkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Tapi pada saat hendak bersiap-siap, kekuatan yang hebat itu sudah menyambar ke arah dirinja. Hokiai hanya merasakan seperti ada batu ribuan kati beratnya yang menerjang dari depan dadanya, sehingga dadanya dirasakan bergolak hebat dan lantas silang ingatannya. Ternyata Hokiai yang terpental oleh karena serangan tangan Tian Sim-Sin Nye tadi telah melayang seperti layang-layang yang putus talinya dan akhirnya jatuh di tanah tidak ingat orang lagi. Entah berapa lama, ketika Hokiai siuman kembali ia merasakan badannya sudah tidak mempunyai kekuatan yang berarti lagi, ia coba merayap bangun, tetapi akhirnya jatuh lagi. Dadanya dirasakan sakit darah segar keluar dari mulutnya sehingga membasai sekujur badannya dan lantai di dalam goa. Tetapi semua penderitaan itu tidak mau membuat Hokiai melupakan pesanan suhunya. Asal jiwanya masih ada ia pasti tidak akan mengecewakan mendiang suhunya. Keadaan Hokiai saat itu sesungguhnya sangat mengenaskan, ia kertak gigi untuk mempertahankan dirinya jangan sampai terseret oleh tangan maut, dengan sempoyongan ia coba masuk ke dalam goa lagi tetapi baru saja jalan beberapa tindak kembali jatuh tengkurap. Mulutnya menyemburkan darah segar. Entah sudah beberapa banyak waktu dibuang dengan jatuh bangun ia terus memasuki goa. Ketika ia membuka matanya yang lain, dilihatnya di dalam goa itu ada sedikit penerangan. Lapat-lapat ia dapat melihat seorang wanita berbaju hijau sedang duduk bersila pejamkan mata. Ia pikir, ia tidak boleh membiarkan wanita itu mengetahui keadaan mukanya, karena hal itu mungkin akan menunjukkan kelemahannya sendiri. Sesuatu pikiran yang kuat telah memaksa Hokiai terus bertahan. Sambil kertak gigi dan mengerahkan sisa tenaganya yang tersisa ada ia paksa berdiri. Dengan badan sempoyongan ia berjalan maju lagi, apa alia kemudian ketika lima tindak di depan Tian Sim Siniei, mendadak kepalanya dirasakan puyeng dan akhir fajat tuh rubuh. Tian Sim Siniei yang sedang bersemedi, agaknya dikejutkan oleh suara jatuhnya Hokiai, ketika ia membuka matanya mengawasi Hokiai, lantas berbangkit dan dari sakunya ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Ia keluarkan dua butir obatnya dimasukkan ke dalam mulut Hokiai, setelah mana ia duduk lagi di tempat semula. Tia Sim Siniei yang semula begitu dingin turunkan tangan telengas pada Hokiai, sekarang ketika melihat Hokiai dalam keadaan pingsan lantas memberikan obat untuk menolong jiwanya. Sejak ia meninggalkan Toan Teng Lojin dengan hati patah ia telah datang ke gereja foto ini tetapi ia tidak mau tinggal di dalam gereja yang dianggapnya masih ramai, ia mengasingkan dirinya di dalam goa Hokiai yang sunyi tenteram. Sudah 20 tahun lebih lamanya ia berdiam di dalam goa yang sunyi itu diam-diam telah bersumpah tidak akan menemui siapa juga. Selama 20 tahun ini hatinya sudah tenang jernih seolah-olah air dari sumber matu air ia sudah bisa hidup menyendiri secara demikian, tidak menghendaki orang lain datang mengganggu padanya. Hokiai baru tiba di depan mulutnya goa, ini sudah mencegah sedapat mungkin. Karena peringatannya tidak digubris, maka dalam gusarnya ia lantas melancarkan serangan tangan jah. Tetapi setelah ia melancarkan serangan lantas timbul perasaan penyesalnya, ia menyesalkan dirinya sendiri yang tidak seharusnya turunkan tangan begitu berat terhadap orang yang belum dikenalnya. Semula ia mengira Hokiai pasti binasa karena serangannya tadi, maka ia tadi pejamkan matu untuk menghilangkan rasa menyesalnya. Tiba-tiba ia telah dikejutkan oleh rubuhnya badannya Hokiai ia girang si korban tak sampai binasa, maka ia lantas memberikan obatnya. Setelah menelan obat pilnya Tian Sim Sim Nie yang sangat mujarab, tidak berapa lama kemudian Hokiai sudah siuman kembali. Ia coba menjalankan pernafasannya, ia merasa tidak ada yang sakit turat-turat dan darahnya sudah jalan seperti biasa. Ketika ia mendongak, dilihatnya Tian Sim Sim Nie tengah mengawasi dirinya maka lantas hendak berbangkit. Tetapi baru saja hendak menggerakkan badannya. Tian Sim Sim Nie sudah berkata padanya, Lukamu sangat parah nak, meskipun sudah makan obatnya yang sangat mujarab, tetapi untuk sementara belum bisa memulihkan kesehatanmu. Hokiai melihat wanita itu tidak begitu dingin lagi sikapnya, bahkan katanya sudah memberi obat kepadanya, hatinya merasa sangat terharu, maka lantas berkata dengan suara terputus-putus. Loh Chiam Puei, kau, 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 Tian Sim Sim Nie lantas cepat-cepat mencegah, sudah, sudah, kau mengasuh dulu sebentar. Nanti aku hendak bertanya beberapa hal kepadamu, sehabis berkata ia lalu memejamkan lagi matanya membisu. Hokiai melihat Tian Sim Sim Nie memejamkan matu, tidak berani mengganggu terpaksa hanya bisa duduk di depannya sambil bersemedi untuk memulihkan kekuatan tenaga. Hanya oleh karena merasa badannya terlalu letih, dengan tidak terasa ia telah tertidur kepulasan. Ketika ia mendusin dilihatnya Tian Sim Sim Nie masih duduk bersilah sambil pejamkan mata. Hokiai tidak berani mengganggu, menantikan lagi di depannya. Terpaksa. Iya. Lama sekali seng waktu berlalu. Tiba-tiba Tian Sim Sim Nie membuka matanya dan bertanfa kepada Hokiai, kau kata kau bernama Hokiai sebetulnya atas perintah siapa kau datang kemari Hokiai cepat-cepat berlutut dan menjawab, kedatangan Bu Ampuei adalah atas pesan suhu untuk menyampaikan beberapa kata di hadapan Lo Chi Ampuei. Siapa suhumu itu? Pesan apa yang hendak disampaikan kepadaku? Dan bagaimana dia mendapatkan kematiannya? Coba kau jelaskan, suhu Bo Ampuei adalah Toan Teng Lo Jin, Tian Sim Sim Nie ketika mendengar disebutnya nama Toan Teng Lo Jin wajahnya yang dingin kelihatan berubah. Tetapi sesaat kemudian sudah pulih menjadi tenang kembali. Dengan kira bagaimana dia mendapat kematiannya? Dan pesan apa yang dia suruh kau sampaikan padaku Hokiai lantas menceritakan bagaimana Toan Teng Lo Jin telah dibikin celaka oleh Yan Kui kau. Ia menuturkan ceritanya itu sembari menangis terisak-isak, sehingga orang yang berhati baja pun rasanya juga tidak dapat menahan rasa pilunya. Akhirnya Hokiai berkata, sesaat sebelum menarik napas yang penghabisan suhu telah berkata demikian, aku telah hidup menyendiri telah beberapa puluh tahun lamanya, aku merasa sangat menyesal terhadap semua kesalahan yang sudah lalu. Tetapi yang sudah aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memperbaiki kesalahanku untuk menebus dosa-dosaku yang sudah lalu, Tian Sim Sin Nye yang mendengarkan bicaranya Hokiai tadi, sesaat seolah-olah seperti sudah berubah menjadi seorang yang linglung, mulutnya berkemak kemik berkata pada dirinya sendiri, Sudah 20 tahun? Ya sekejap saja 20 tahun sudah berlalu, di lain penitisan hendak memperbaiki kesalahan. Sekalipun ada lain penitisan apa yang akan bisa diperbaiki. Setelah mengeluarkan kata-kata ini matanya kelihatan mengembang air matanya. Tian Sim Sin Nye adalah seorang wanita yang kukus dengan adatnya sendiri apa yang sudah dilakukan selamanya belum pernah ia merasa menyesal. Tetapi dalam soal itu, rupa-rupanya ia mempunyai sedikit penjelasannya itu, apakah patut diceritakan kepada pemuda yang berada di depannya sekarang ini? Tidak. Riwayat yang mengenakan atas dirinya itu akan disimpan di dalam lubuk hatinya sendiri untuk selamanya, juga terpaksa seperti apa yang dikatakan oleh Toan Teng Lojin, ia akan memperbaiki di lain penitisan. Setelah ia menenangkan pikirannya kembali, lalu ia berkata kepada Hokiye. Yang kasebutkan Hiya Kwi Kau tadi sebetulnya ada orang berupa apa? Mengapa partai besar pada peluk tangan saja Chiampoe masih belum tahu? Boampoe karena berusaha hendak menolong diri Suhu telah masuk ke lembah Kwi Kok dengan menempuh bahaya, Sedangkan di antara sembilan ketua partai besar yang juga datang ke lembah Kwi Kok itu, delapan di antaranya sudah binasa. Menurut pikiran Boampoe, untuk dewasa ini barangkali sudah tidak ada orang lagi yang dapat menandingi Hiyan Kwi Kau lagi, Apakah kau tidak ingin menuntut balas untuk suhumu Boampoe bukan saja hendak menuntut balas bagi Suhu tetapi juga hendak menuntut balas sakit hati ayah serta jiwanya delapan ketua partai besar yang binasa di lembah Kwi Kok, Apakah kau yakin kuat menandingi Hiyan Kwi Kau? Sekalipun Boampoe harus binasa di lembah Kwi Kok juga akan mencoba, Tian Sim Sin Nye berpikir sejenak, lalu berkata, Aku seharusnya juga mesti turut membantu kau terapi sudah berapa puluh tahun lamanya aku tidak muncul di dunia Kang O, Lagi pula aku juga tidak ingin ceburkan diri dalam kancah pergolakan itu. Tetapi biar bagaimana juga aku tidak akan membiarkan kedatanganmu ini secara cuma-cuma. Beberapa puluh tahun lamanya, kediamanku ini aku tidak izinkan dimasuki oleh seekor burung pun. Tetapi ketulusan hatimu terhadap suhumu sehingga tidak menghiraukan jiwanya sendiri kau telah masuk ke dalam go aku ini, Kuanggap kau berjodoh denganku, maka aku hendak memberikan sedikit bantuan padamu dengan beberapa pil obat ini yang mungkin ada padahnya bagimu. Di kemudian hari, ia lalu mengeluarkan dua botol yang berwarna merah dan kuning, sambil perlihatkan dua botol itu. Ia berkata, Aku telah gunakan waktuku beberapa puluh tahun lamanya, baru berhasil membuat dua macam obat ini. Obat dalam botol kuning ini isinya hanya tiga butir pil kalau kau hendak bertanding dengan musuh, lebih dulu kau ambil satu butir, taruh dalam mulutmu. Ia adalah pemunah terhadap segala macam racun berbisa. Sedangkan obat yang berada dalam botol merah ini tadika sudah makan. Dalam botol ini masih ada delapan butir. Asal orang yang terluka masih bernapas sesudah minum pil ini dalam waktu satu jam pasti akan bisa semibuh kembali, selagi hendak menyerahkan dua botol obat itu. Metu, Tian Sim Sin Yee menatap wajah Hoki Yee. Aku seperti merasakan, katanya pula, dirimu telah diliputi nafse membunuh yang sangat hebat. Maka obat ini, setelah ku berikan nasihatku padamu, kau harus ingat. Betul. Nasihat Ciam Poe, sudah tentu Boam Poe akan memperhatikannya baik-baik, sebetulnya juga bukan apa-apa, hanya kali ini kau pergi menuntut balas, sedapat mungkin jangan sampai membinasakan jiwa orang yang tak berdosa. Kau harus tahu bahwa dalam pelajaran Budena ada kepercayaan adanya hukum timbal balik. Apakah dalam hal ini kau sanggup menerima Hoki Yee menyahut sambil langguk kepala, nasihat Ciam Poe yang sangat berharga akan Boam Poe ingat selamanya, Tian Sim Sin Yee lalu menyerahkan kedua botolnya itu. Hoki Yee menyimpan dua botol itu dalam sakunya dan mengucapkan terima kasih kepada Tian Sim Sin Yee. Baru saja ia hendak berlalu tiba-tiba dipanggil oleh Tian Sim Sin Yee. Hoki Yee merasa heran, ia mengira Niko tua itu masih mempunyai pesanannya apa-apa lagi, maka buru-buru urungkan maksudnya berlalu. Ia lihat Tian Sim Sin Yee dengan air mati berlingang memandang dirinya, Hoki Yee dengan hati haru bertanya, Loh Ciam Poe, masih ada yang hendak dipesan kepada Ho Am Poe ditegor demikian, Tian Sim Sin Yee agaknya tersadar dari lamunannya, maka buru-buru menjawab. A-a-a. Tidak apa-apa, pergilah tetapi kemudian ia berkata pula. Yah, Ho Siao Hiap kepergianmu ini entah kapan kau akan balik lagi untuk menengok aku pertanyaan ini di luar dugaan Hoki Yee hingga ia tidak bisa menjawab. Sesaat lamanya ia berdiri terpaku. Tian Sim Sin Yee mengira anak muda itu masih ingat perlakuannya yang kurang pantas barusan, maka dengan tak terasa telah mengucur air mata. Hoki Yee merasa aneh orang tua itu telah mengucurkan air mata, buru-buru berkata, Loh Ciam Poe, jangan terlalu bersedih hati. Hoki Yee asal lurusan pribadinya selesai pasti akan balik lagi untuk menengok Loh Ciam Poe, mendengar jawaban yang sungguh-sungguh itu, Tian Sim Sin Yee agaknya merasa puas, maka lantas berkata pula sambil angguk-anggukan kepala. Sudah kau pergilah. Asalkah sudah berkata demikian, aku mati juga mataku meram, sekarang kita balik melihat Goya pada Nau Yang Hiya yang menungkul Hoki Yee di pinggir Goya dengan tanpa dirasa, dua hari dua malam sudah berlalu, tapi masih belum kelihatan Hoki Yee keluar dari dalam Goya. Selagi mereka hendak menerjang masuk untuk mendapat kepastian tentang nasibnya Hoki Yee, pada saat itu justru telah dapat melihat anak muda itu berjalan keluar dari dalam Goya. Begitu melihat Hoki Yee keluar dalam keadaan selamat, Goya Palantes maju menghampiri dengan lagak seperti arak kecil. Saudara Hoa apa kau tidak mendapat halangan? Mengapa begitu lama kau berada di dalam membuat aku gelisah? Karena tidak mendapat izinmu aku tak berani masuk ke Goya. Kini setelah dapat melihat kau, barulah lega hatiku Hoki Yee lantas bercerita pengalamannya di dalam goa kepada kedua kawannya. Awo Yang Hiya lalu bertanya, Nikou Tuatu adalah seorang yang beradat sangat aneh luar biasa. Biasanya untuk dapat menemukannya saja sangat sulit. Bagaimana dia mau memberikan oat yang telah berhasil dibuatnya selama seumur hidupnya? Hoki Yee lantas menjawab sambil menghela nafas, Awo Yang Chiampo Yee kita dulu hanya mendengar saja, Tian Sim Sin Niei Chiampo Yee ternyata seorang ketus. Kali ini aku setelah menemui orang tua itu telah merasa bahwa dia sebetulnya adalah seorang yang penuh cita rasa. Cuma oleh karena terpengaruh oleh terjadinya sesuatu perubahan dalam hidupnya sehingga telah membuat dia merubah sifatnya demikian rupa, Ayo, kalau begitu, kita juga tak boleh salahkan dia. Memang nasib manusia kadang-kadang dapat merubah jalan penghidupan dan siapakah yang dapat menduga hari akhir kita nanti kata Awo Yang Hiya sambil menghela nafas. Hoki Yee lalu mengalihkan perkataannya ke lain soal, ia berkata kepada Awo Yang Hiya dan Gow Ya Pa, Kita sudah hampir tiga bulan lamanya meninggalkan Cip Chi Yee Sin Ong Lo Chiampo Yee. Barangkali ia sudah merasa kesal menantikan kedatangan kita. Aku pikir, sebaiknya kita lekas pulang. Malam itu juga mereka ke pantai, kebetulan saat itu ada perahu besar yang menunggu muatan Hoki Yee lalu berunding dengan kapten kapal, Mereka segera berangkat ke Teluk Tin Hei. Oleh karena tidak ada gangguan angin dan ombak, perjalanan mereka kali ini sangat lancar, Maka belum cukup satu hari sudah sampai ke kota yang dituju. Dari Teluk Tin Hei ini Hoki Yee bertiga lantas berjalan kaki menuyu Bukit Sin Hong. Belum berapa lama Bukit Sin Hong itu sudah kelihatan nyata di depan mereka. Mendadak sesosok bayangan putih dengan melompat kilat kelihatan lari turun dari atas Bukit Sin Hong menuju ke arah datangnya mereka. Go Aoyapa yang pertama-tama dapat melihatnya lantas berkata, Apa itu bukannya si lelaki palsu Lin Heng Go To Ako, kau jangan begitu, sahut Hoki Yee, Mengapa kau begitu buka mulut lantas mau melukai orang? Kalau perkataanmu tadi didengar olehnya bukankah akan menimbulkan keonaran lagi Go Aoyapa? Coba memikir, ia merasa bersalah maka ia tidak berani menjawab. Kedua orang itu selagi masih bicara, bayangan putih itu sudah berada di depan mereka. Ketika melihat si baju putih memang benar Nona Lim Heng, bukan main rasa girangnya Hoki Yee, Maka ia cepat-cepat bertanya, Lim Hian Tei bagaimana kau tahu kalau kami akan kembali hari ini? Lin Heng segera menyahut, siapa yang mengetahui kalian pulang hari ini? Aku hanya kebetulan saja menjumpai kalian di sini. Hoki Yee yang mendengar jawaban itu, merasa seolah-olah kepalanya diguyur air dingin. Kedengaran Lin Heng sebetulnya memang hendak menyambut Hoki Yee, tetapi karena melihat Go Aoyapa dan Nau Yang Hia yang juga ada di situ, Maka ia merasa malu untuk mengakui maksud sebenarnya. Sebaliknya, Go Aoyapa yang merasa mendongkol lantas nyap-nyap, mengerutu, yang bukan-bukan hingga Lin Heng panas hatinya. Tolol! Siapa suruh kau banyak mulut, bentaknya? Go Aoyapa tidak mau mengalah sehingga keduan Falantes bertengkar dan hampir berkelahi. Aoyang Hia yang menyaksikan keadaan demikian, hanya bisa geleng-gelengkan kepala dan minta supaya Hoki Yee yang memisahkan. Sebetulnya Hoki Yee juga tidak berdaya menghadapi Go Aoyapa, Maka hanya bisa memberi nasihat dengan perkataannya yang layak. Siapa tahu, Go Aoyapa yang biasanya dengar segala perkataan Hoki Yee, Kali ini entah apa sebabnya ia tidak mau mendengar lagi, Bahkan ia menganggap Hoki Yee mengeloni Lin Heng sehingga keadaan jadi semakin runyam. Aoyang Hia terpaksa turut campur tangan, dengan susah payah akhirnya baru bisa meredakan amarah kedua pihak, Dengan demikian, mereka berempat lalu berjalan menuju ke Bukit Sinhong. Di sana kedatangan mereka sudah dinantikan oleh Cik Cie Sinhong dan Tiao Go Antaisu. Setelah memberi hormat kepada mereka, Hoki Yee lantas menceritakan semua pengalamannya. Cik Ciki Sinhong yang mendengar penuturan itu lantas berkata sambil menghela nafas, Asmara titik manusia karena asmara banyak yang menjadi rusak dirinya dan namanya. Laki-laki yang betapapun keras hatinya juga tidak akan luput dari cengkramannya, Kemudian ia berkata kepada Hoki Yee, Kelihatannya kalian semua sudah terlalu lelah, Sebaliknya pergi mengasuh dulu, Sebentar kita berunding lagi, Hoki Yee bertiga lalu masuk ke kamar belakang untuk beristirahat. Esok harinya pagi-pagi sekali Hoki Yee sudah menemui Cik Cie Sinhong dan Tiao Go Antaisu di ruang depan. Tidak lama kemudian Naoyang Hia, Go Yapa dan Lin Heng juga pada datang saling susul. Cik Cie Sinhong setelah mengawasi semua orang dengan matanya yang tajam lalu berkata, Lohu telah mendengar kabar bahwa pengaruhnya Hian Kui Kau makin lama makin besar. Banyak orang kuat yang ditarik olehnya. Sebetulnya bukan orang kuat sembaringan dari dunia Kang Owi yang dapat ditandingi. Bukan Lohu hendak mengecilkan artinya kekuatan diri sendiri menurut kemampuan kita dewasa ini kalau hendak menggempur Hian Kui Kau sebetulnya seperti telur membentur batu dan akan mengantarkan jiwa dengan secara cuma-cuma. Hau Kye tidak menantikan Cik Cie Sinhong berkata habis sudah lantas berbangkit dan berkata, Loh Cian Pue, meskipun Bo Ampue tahu benar tidak mampu menandingi Cian Tok Jitmo, tetapi setiap kali Bo Ampue teringat kematian ayah dan delapan ketua partai besar yang binasa di tangan mereka, Bo Ampue merasa sangat gemas dan ingin segera menuntut balas bagi mereka. Setelah mengatakan demikian air matanya mengalir bercucuran. Cik Cie Sinhong lalu berkata sambil menghela nafas. Barusan ucapan Lohu masih belum habis, Lohu bukannya hendak merintangi pergi menuntut balas pada Hian Kui Kau, Lohu hanya menganggap bahwa soal ini sangat penting. Kita harus rundingkan baik-baik supaya gerakan kita kali ini nanti jangan sampai gagal, kali ini menuntut balas ke lembah Kui Kau, Bo Ampue tidak ingin meremit-remit orang lain lagi. Dulu karena soal ini telah mengakibatkan binasanya delapan Cian Bun Jin dari partai besar Bo Ampue merasa tidak enak terhadap sembilan partai besar itu, maka kalau Bo Ampue ingin menuntut balas seorang diri saja ke lembah Kui Kau, Lim Heng yang berdiri di samping lantas berkata, Hoki Eka sudah gila? Apakah kau hendak antarkan jiwa secara cumu-cuma Hoki E mengawasi Lim Heng dengan matanya yang guram, lalu menjawab dengan suara duka, Hoki E masih belum ingat mati, cuma Hoki E tidak ingin meremit-remit diri orang lain. Sekalip lembah Kui Kau merupakan sarang macan dan sarang naga Hoki E juga akan menyerbunya, Tiaw Go Antai Sulantes berkata, Hoki E, harapkah suka sedikit tenang. Soal ini bukan hanya menyangkut dirimu seorang saja, tetapi juga ada hubungannya dengan keselamatannya seluruh orang-orang rimba persilatan, terutama kami dari sembilan partai besar, yang sudah mempunyai permusuhan yang begitu dalam terhadap Hian Kui Kau. Sekalipun orang lain hendak peluk tangan tetapi bagi kami, Siaw Lim Pei tidak gampang menghapuskan permusuhan begitu saja. Kalau kau berbuat tanpa perhitungan, bukankah seperti apa yang dimaksudkan dengan Cip Cie Lo Ciam Puei tadi, bahwa perbuatanmu ini seperti juga telur membentur batu au yang hialantas turut berkata juga, Aku si pencuri sakti ada satu akal tetapi entah boleh dijalankan atau tidak coba kau sebutkan. Nanti kita pelajari bersama-sama, jawab Tiaw Go Antai Sul. Maksudku ialah kalau menurut pendapat Hau Siaw Hiap hendak membiarkan dirinya dengan sendirian menyerbu ke lembah Kui Kok, ini sesungguhnya memang sangat berbahaya dan selalikali jangan sampai dilakukan. Tetapi kelihatannya dia tidak boleh tidak pergi maka di sini aku ada mempunyai satu akal yang rasanya cukup sempurna, tetapi terpaksa harus minta pertolongan Tiaw Go Antai Sul untuk capaikan hati mengundang orang-orang kuat dari sembilan partai supaya semua berkumpul di bukit Sinhang ini. Untuk sementara, Hau Siaw Hiap boleh tinggal di sini, belajar kepandayan ilmu yang tertera dalam Hian Kui Pit Kip kepada Cip Cie Lo Ciam Puei. Setelah orang-orang yang diundang oleh Tiaw Go An Lo Ciam Puei itu semua datang berkumpul kepandayan yang dipelajari oleh Hau Siaw Hiap juga mungkin sudah berhasil, saat itulah baru nanti kita pergi bersama-sama. Bagaimana kalian pikir rencanaku ini caramu itu cocok be aser dengan pikiranku? Cip Cie Sin Ong berkata, baiklah, begitu saja kita atur, ia lalu menoleh dan berkata kepada Tiaw Go An Taisu. Pikiran Taisu bagaimana? Kalau setuju harap Taisu suka capaikan hati sedikit, Tiaw Go An Taisu juga menyetujui pikiran itu, maka ia lantas berbangkit dan berkata kepada semua orang. Selambat-lambatnya satu bulan dan secepat-cepatnya 20 hari Lola akan balik lagi ke sini beserta orang-orang kuat dari berbagai partai, sekarang Lola hendak minta diri dulu, dan saat itu juga ia lantas meninggalkan ruangan untuk berlalu melakukan tugasnya. Ho Kiai juga sejak hari itu di bawah pengunjukan Cic Cie Sin Ong setiap hari sampai malam bertekun menyakinkan ilmu kepandayan yang terdapat dalam Hian Kui Kip Jilid Pertama. Dalam Hian Kui Pit Kip Jilid Pertama itu ada satu tipu serangan yang dinamakan San Pek Tui Hun Chiang. Ini adalah tipu serangan dengan tangan kosong yang hanya terdiri dari tiga jurus, tetapi setiap jurusnya mengandung rupa-rupa tipu yang sangat luar biasa hebatnya dan setiap jurus juga mempunyai rupa-rupa perubahan. Mula-mula belajar, memang Ho Kiai menemukan beberapa kesulitan, tetapi ia seorang yang cerdik, ditambah lagi dengan pengunjukan yang cermat dari Cic Cie Sin Ong maka dalam waktu beberapa hari saja ia sudah berhasil mempelajari ilmu serangan yang sangat hebat itu. Selain daripada itu, semua pelajaran yang terdapat dalam Hian Kui Pit Kip Jilid Pertama itu juga selama beberapa puluh hari itu sudah dapat dipelajari seluruhnya dengan baik. Pada suatu hari, Tiao Guantai Su telah kembali bersama para ketua delapan partai besar yang menggantikan ketua lama mereka yang telah binasa. Cic Cie Sin Ong telah mengajak para tetamunya berkumpul di sebuah ruangan besar lalu menuturkan maksud dikumpulkannya orang-orang kuat dari berbagai partai besar itu, alah hendak diajak bersama-sama menumpas Hian Kui Kau yang semakin lama hidupnya merupakan bencana bagi rimba persilatan. Pengganti ketua dari partai Kunlun Pei Leng Hieto Tiang lantas berbangkit dan berkata, Hian Kui Kau sangat ganas dan bermaksud hendak menguasai dunia Kang Ong sudah diketahui oleh semua orang rimba persilatan maka setiap orang boleh membinasakan pada mereka. Jangan kata Cic Cie Sicu mengajak kami, sekalipun tidak diajak juga kami tentu akan pergi ke lembah Kui Kok untuk menuntut balas atas kematian Chiang Bun Jin kami yang lalu, para ketua partai lainnya juga semuanya menyatakan setuju atas ucapan ketua partai Kunlun Pei ini dan ingin segera pergi ke lembah Kui Kok. Maka oleh Cic Cie Sine Ong ditetapkan bahwa besok pagi-pagi akan berangkat ke lembah Kui Kok. Keesokan paginya, Cic Cie Sine Ong lantas mengusulkan supaya orang itu dibagi menjadi dua rombongan. Tiao Go Antaisu bersama delapan ketua partai besar dalam rombongan yang menyusul dari belakang lembah untuk menyerapi keadaan Hian Kui Kau. Jika belum mendapat tanda dari orang-orang dari sebelah depan, tidak boleh bergerak. Ho Kie. Go Yapa, Aoyang Hia dan Lin Heng di bawah pimpinan Cic Cie Sine Ong sendiri masuk dari lembah depan. Ho Kie ditugaskan yang keluar menantang perang. Setelah pertempuran terjadi, lalu dengan api sebagai tanda akan memberitahukan kepada rombongan Tiao Go Antaisu dengan demikian lembah Kui Kok akan diserbu diri dua jurusan dengan berbareng. Demikian rombongan orang-orang kuat dalam waktu beberapa jam saja sudah tidak jauh terpisahnya dari lembah Kui Kok. Sekarang kita ajak pembaca menengok keadaannya Hian Kui Kau. Sejak mereka berhasil membinasakan ketua dari delapan partai mereka telah mengatur penjagaan sangat kuat untuk menjaga pembalasan dari delapan partai besar itu maka kedatangan mereka untuk kedua kalinya ini bukan merupakan soal luar biasa. Tidak heran kalau kedatangan Cie Sine Ong dan kawan-kawannya sudah disambut oleh orang-orang Hian Kui Kau dalam keadaan siap, si tangan geledek Bopin dengan memimpin para tongcu yang lainnya, berdiri di atas bukit kira-kira sepuluh tumbak jauhnya dari mulut lembah. Ketika melihat kedatangan orang-orang yang dipimpin oleh Cie Sine Ong sendiri lantas maju menghampiri dan berkata sambil memberi hormat, Hian Kni Kau Wada mempunyai kebijaksanaannya sampai mendapat kunjungan Cie Sine Lo Chiampo E, Bopin sekalian belum menyambut kedatangan Lo Chiampo E sekalian hanya mewakili Kau Wacu minta maaf sebesar-besarnya, orang Shibo ini meskipun mulutnya berkata, tapi sepasang matanya terus mengawasi orang-orang Kau Chu dengan bergiliran. Maka diam-diam ia merasa begitu aneh, mengapa orang tua ini hanya membawa beberapa gelintir bocah cilik, mengapa tak kelihatan bayangan orang-orang dari sembilan partai besar? Tapi seorang Shibo ini seorang yang sangat lihai, setelah berpikir sejenak, Ia lalu mengambil keputusan dengan diam-diam. Karena ia adalah seorang yang sangat licin, meski di hati heran, tapi di luarnya tidak menunjukkan perubahan, bahkan masih berkata manis terhadap Cip Cie Sine Ong. Gow yapa yang berdiri di sampingnya letuk, Bopin, kau tak perlu jual legak, kedatangan kami ini hendak ambil batok kepalamu. Kematian sudah di depanmu, perlu apa pura-pura tak tahu dengan sorot matanya yang tajam dan dingin, Bopin mengawasi Gow yapa sejenak tapi ia tidak berubah sikap apa-apa, ia hanya memberi isyarat kepada Hui Tuntian Chun, yang berdiri di samping. Hui Tuntian Chun lantas lompat maju dan berkata sambil tertawa dingin, Kui kok ada tempat apa? Apa kira orang macam kau ini boleh bertingkah? Aku siorang si cek hendak memberi hajaran pada orang goblok seperti kau ini, Gow yapa yang dimaki-maki sebagai orang goblok, darahnya naik seketika, ia lalu mencabut senjatanya pecut yang khusus dibuat oleh Cip Cie Sine Ong, dengan tanpa banyak ruwa lantas menghajar kepala orang si cek itu. Serangan Gow yapa itu tidak memakai peraturan lagi ia merasa senjata ganas, sebab hatinya sudah merasa panas terhadap orang Hian Kui kau. Sebagai seorang Kang Ongkawakan, Cek Kong Hon atas segala tingkah laku Gow yapa, ia hanya berkelit ke sana kemari untuk menghindarkan serangan pecutnya dan setelah dapat kesempatan baik, ia lalu meluncurkan senjata perisai di tangan kanannya menyodok pundak kiri Gow yapa. Gow yapa keluarkan seruan tertahan, badannya mundur sempoyongan sampai beberapa tindak, akhirnya jatuh di tanah. Hui Tuntian Cek Kong Hon yang sangat ganas, segera lompat maju hendak menghabiskan jiwa Gow yapa. Hok Ye yang menyaksikan dari samping lantas mengirim satu serangan yang amat dasyat. Karena tujuannya hendak menolong jiwa sahabatnya, maka serangannya itu ditujukan ke dadah syorang si cek. Bu Pin terlambat memperingatkan kawannya, sebab serangan Hok Ye sudah bersarang di dadah cek Kong Hon, sehingga orang si cek itu badannya lantas terpental satu tumbak jauhnya, kemudian jatuh di tanah untuk tidak bangun lagi. Gow yapa ternyata tak terluka, ketika ia merayap bangun ia telah menyaksikan bahwa musuhnya sudah binasa di tangan Hok Ye. Maka ia lantas berseru, Saudara Ho, tindakanmu sangat tepat, mari kita maju pada saat itu, seorang yang berwajah mirip dengan setan, tiba-tiba sudah muncul di depan Hok Ye. Hok Ye mengawasi manusia seperti setan itu sejenak, lalu berkata, Orang-orang Hian Kui Kau dengar hari ini Xiaoya menyerbu ke lembah Kui Kok untuk kedua kalinya, hanya ditujukan kepada Cian Tok Jin Mo dan Bo Pin berdua. Aku tidak akan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, maka siapa yang kenal gelagat harap lekas keluar dari Hian Kui Kau. Mungkin aku dapat mengampuni jiwa kalian. Tapi jika masih tetap kepala batu, saat itu nanti jangan sesalkan aku siorang Shi Ho kalau berlaku keterlaluan Siang Hang Siang yang mendengar perkataan Hok Ye, lantas membentak, Bocah sombong, jangan kau agulkan diri, mari rasakan tumbak yayamu Hok Ye melihat datangnya serangan yang begitu ganas, buru-buru berkelit ke sisi. Siang ketika nampak serangannya mengenakan tempat kosong, lalu maju lagi setindak, kemudian ia putar senjatanya, sehingga Hok Ye terkurung dalam putaran senjata tombaknya. Tapi Hok Ye dengan tenang-tenang saja melayani dengan ilmunya Hoan Ingsiesok. Bukan saja sudah dapat menyingkirkan serangannya Siang Hang Siang, bahkan sudah berhasil mengirim sekali serangan tangannya yang dirasyat. Siang Hang Siang yang tidak berhasil menyenggol diri Hok Ye, lantas menjali kalap serangannya. Hok Ye yang menampak Siang Hang Siang sudah seperti binatang terluka, lalu mengerti bahwa orang si siang ini tidak mau diberi pengertian begitu saja, maka ia lancarkan serangan dasyat. Badan Siang Hang Siang lesat tinggi sambil menjerit, darah berceceran sepanjang jalan. Kiranya setelah lengan Siang Hang Siang sudah terkutung oleh serangan Hok Ye tadi, Cik Ciu Ye Sin Ong tahu bahwa pertempuran sudah dimulai, maka buru-buru bisiki Aoyang Hiya, supaya menyalakan api pertandaan untuk memberi tanda kepada rombongan yang dipimpin oleh Tiaw Goan Tai Su, agar segera bergerak, Bopin menyaksikan Aoyang Hiar menyalakan api, lantas mengetahui bahwa gelagat tidak baik, maka buru-buru suruh beberapa tongcu pergi ke lembah belakang di samping itu ia mengirimkan orang untuk melaporkan kepada kau cu-nya. Menampak dalam waktu sekejap saja sudah membuat luka dua musuh-musuhnya, Hok Ye semangatnya makin meluap-luap. Pada saat itu, mendadak terdengar suara orang ketawa dingin, kemudian disusul oleh sesosok bayangan orang yang segera berdiri di depan Hok Ye. Ketika Hok Ye mengawasi ternyata dia adalah musuh besarnya Bopin. Seketika itu juga darah Hok Ye lantas mendidih sambil kertak gigi dan mat mendelik ia berkata, Bopin ajahku dengan kau mempunyai permusuhan apa? Mengapa kau dengan menggunakan pengaruh Jehwi telah membinasakan ayahku? Karena perbutanmu itu maka hari ini aku datang hendak menagih hutang bocah yang tidak tahu diri. Tempo hari aku sudah mengampuni jiwamu juga karena peruntunganmu yang bagus sehingga kau tidak binasa. Hari ini rupanya kau datang untuk mengantarkan jiwa. Apa boleh buat aku terpaksa membantu keinginanmu? Sehabis berkata demikian, dengan gerakannya yang cepat luar biasa ia sudah menyerang Hok Ye. Serangannya itu kelihatannya sangat bernapsu, agaknya ingin sekali pukul saja sudah dapat membinasakan musuh. Hok Ye yang datang dengan tekat yang bulat serta dengan persiapan yang cermat. Maka sebelum menghadangi Bopin, ia sudah menelan obat pil yang diberikan oleh Tian Xin Xin Ni Ye. Begitu ia melihat Bopin menyerang dengan sengaja ia hendak memperlihatkan kelihayannya di hadapan Bopin. Ia tidak menyingkir atau berkelit, hanya mengibaskan tangan kirinya untuk menghalaukan sebagian tenaga lawannya dan dengan tangan kanannya ia menyambuti serangan Bopin. Bopin yang melihat Hok Ye tetap berdiri di tempatnya, diam dan merasa girang ia lalu menambah kekuatannya. Ketika kekuatan kedua pihak beradu Hok Ye merasakan lengan kanannya kesemutan, ia mundur tiga tindak baru bisa berdiri tegak. Tetapi keadaan Bopin sungguh mengenaskan, ia telah terpental mundur sepuluh tindak lebih oleh kekuatan Hok Ye, dadanya dirasakan bergolak, hampir saja muntah darah, hampir tidak percaya. Hanya dalam beberapa bulan saja kekuatan Hok Ye sudah bertambah demikian pesatnya. Sebagai seorang Kang Ou kawakan sekalipun hatinya tidak percaya tetapi ia tidak berani memandang ringan lagi pada lawannya itu. Ia lantas kertak gigi dan memusatkan seluruh kekuatannya, setindak demi setindak ia maju menghampiri Hok Ye lagi. Hok Ye juga mengerahkan seluruh kekuatannya ia memandang segenap gerakan musuhnya, dengan penuh perhatian. Secara diam-diam Bopin sudah mengerahkan ilmu usia hiat kut yang pada kedua tangannya. Ketika ia melancarkan serangannya, sambaran angin yang keluar dari tangannya itu mengandung bau busuk dan semua rumput dan daun-daun pohon yang kena diterjang. Sambaran angin itu telah berubah menjadi hitam. Tetapi Hok Ye yang sudah mengisap obat pemberian Tian Sim Sin Ni Ye, ternyata masih berdiri tegak tidak mengalami perubahan apa-apa. Kemudian dengan mendadak Hok Ye membentak keras, tangan kanannya diputar mengirim satu serangan yang dasyat ke arah Bopin. Pertempuran berlangsung dengan sengit, kelihatannya kekuatan kedua pihak seimbang. Bopin tidak akan menyangka bahwa bocah kemarin sore itu ternyata merupakan tandingannya yang amat kuat, maka dengan tidak ayah lagi ia mengeluarkan serangannya yang paling ampuh. Sebentar saja pertempuran sudah berjalan beberapa puluh jurus lamanya. Hok Ye memberikan lawannya terus beraksi setelah serangan bertubi itu sudah agak reda, barulah ia mengeluarkan ilmu serangan Tai Lye Kim Kong Chiang yang terdapat dalam kitab Hian Kui Keb. Dengan kecepatan sangat luar biasa Hok Ye sekaligus sudah melancarkan tiga kali serangannya. Serangannya makin lama semakin hebat. Semula Bopin masih kelihatan berimbang kekuatannya, tetapi serangannya yang dilancarkan bertubi-tubi itu tidak berdaya menggerakkan musuhnya, hatinya mulai ciut, perlahan-perlahan ia mulai keteter. Tan Liyang yang berdiri di samping sebagai penonton telah dapat menyaksikan seluruh pertempuran itu dengan tegas. Maka lantas berseru, Bu Tong Chu, aku Tan Liyang mesti bantukah sambil menenteng Golokaito ini. Orang Shitan itu sudah menyerbu ke dalam kalangan. Aoyang Hia yang menyaksikan perbuatan Tan Liyang itu lantas mengeram. To aku kalau kau merasa gembira, aku Aoyang Hia nanti menemani kau ia lalu mengeluarkan senjatanya untuk melayani Tan Liyang. Tio Gou dan Dan Cian Su dari pihak Jahian Kui kau yang turut menyerbu lantas sudah disambut oleh Gou Yapa dan Lin Heng. Hanya Cip Cie Sin Ong yang kelihatan dari penonton. Sekarang kita tengok Tio Gou Antaisu dengan rombongannya yang masuk dari bagian belakang lembah. Kedatangan mereka itu telah disambut oleh Shoe Lek Ong Hoa Chie dan Siang Seng serta orang-orang kuat lainnya. Siang Seng adalah orang yang pertama bertempur dengan Nitsin Tojin ketua Hoa Sanpei yang baru. Kedua orang itu kelihatan fa sama-sama kekuatannya sehingga pertempuran berlangsung dengan amat sengitnya. Sedangkan ketua dari Tiam Chongpei, Tio Tian Kui yang mendapatkan musuh si Ektek ternyata kelihatan fa agak unggul sehingga si Ektek, Ektek tidak berdaya ia hanya bisa melawan sambil mundur, napasnya senin kemis, badan berkeringat. It Hieto Tiang dari Ceng Sia Pei dan Leng Hieto Tiang dari Kan Lun Pei berdua mengerubuti Ong Hoa Chie. Belum sampai 10 jurus, Ong Hoa Chie napasnya sudah senin kemis juga. Orang-orang kuat Hian Kui Kau lainnya telah disambut oleh para ketua dari Kiong Le Pei, Butong Pei dan Hong Tong Pei hingga pertempuran kelihatannya kalut. Karena jumlah orang-orang Hian Kui Kau lebih banyak maka mereka bisa bertempur bergiliran. Tapi pihak sembilan partai yang sudah diliputi perasaan dendam. Maka selama pertempuran berlangsung suara jeritan korban terdengar di mana-mana, korban tangan para ketua partai itu. Pertempuran belum lagi berlangsung satu jam, pihak Hian Kui Kau sudah separuh lebih yang binasa atau terluka, tetapi orang-orang Hian Kui Kau terus-menerus mendapat bala bantuan, maka para ketua dari sembilan partai itu dengan terpaksa berlaku seperti kerbau dila, membunuh setiap orang. Sebentar saja lembah Kui Kau merupakan tempat jagal manusia, bangkai berserakan di mana-mana. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Anjing! Kau benda lari ke mana? Nah, serahkan jiwamu Tiao Guantaisu terkejut mendengar suara bentakan tadi, ketika ia menengok. Ia melihat Bopin dengan rambut riap-riap dan pakaian compang camping serta badan yang penuh dengan darah telah lari ke pihaknya seperti anjing kenap pukul. Hokie mengejar sambil berseru pada Tiao Guantaisu. Harap Taisu tolong pegat anjing buduk itu. Jangan kasih dia lolos Tiao Guantaisu lantas mengangkat tangannya merintangi kaburnya Bopin. Kiranya Hokie dan rombongan Cip Cie Sinong di bagian depan, dalam pertempuran sengit telah membinasakan beberapa tongcu. Bopin sendiri telah terluka parah karena merasa tidak sanggup melawan musuhnya, maka ia hendak kabur. Dalam keadaan tergesa-gesa ia lari sekenanya dan akhirnya terjatuh di tangan rombongan Tiao Guantaisu. Bopin yang mengetahui dirinya sudah terkurung, lantas menghela napas panjang, kemudian mengayunkan tangannya menghajar batok kepalanya sendiri sehingga kepalanya hancur berantakan dan mati seketika. Hokie lantas mengambil kepala Bopin kemudian berlutut dan berdoa kepada arwah ayahnya. Pada saat itu mendadak terdengar suara orang dengan bentakannya yang menyeramkan, semua berhenti suara itu tidak keras, tetapi semua orang yang berada di situ terkejut, dengan tidak terasa semua menghentikan gerakannya. Ketika semua metu ditujukan kepada orang yang baru datang itu, semua orang pada berubah wajahnya. Kiranya orang itu adalah Ciantok Jiemo sendiri. Orang itu dengan metu yang tajam mengawasi semua orang sejenak, lalu perdengarkan suara ketawanya yang bisa membuat bulu Roma berdiri. Sesudah itu dengan tindakan, perlahan ia menghampiri Tiao Guan Tai Su, lalu berkata sambil langkat tangan menyoja memberi hormat, Jiehwi cuma ada seorang kasar. Kalau Jiehwi berani mendirikan perkumpulan Hian Kui Kau ini, maksudnya hanya ingin mencari tempat meneduh di kalangan masyarakat ini. Tuan Tuan semua merupakan orang-orang dari golongan orang baik-baik serta beribadah tinggi, mengapa berkali-kali menyatroni lembah Kui Kau dan membinasakan anak muridku. Jiehwi meskipun merupakan orang yang tidak berguna, tetapi ingin minta keadilan dari Tuan Tuan. Kalau tidak, jangan harap satu pun bisa keluar dari lembah Kui Kau ini sebelum ada orang yang menjawab. Tiba-tiba terdengar suara orang ketawa, yang kemudian disusul oleh munculnya sesosok bayangan orang yang berdiri beberapa tindak jauhnya di depan Jiehwi. Tapi, orang itu berkata, benar saja tidak kecewakah sebagai Kau Ciu dari suatu perkumpulan. Barusan ucapanmu yang kau katakan, aku si orang tua yang mendengarkannya juga merasa sangat kagum. Cuma aku si orang tua juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan harap Kau Ciu suka menjawab terlebih dahulu, sehabis berkata orang tua itu lalu tertawa pula. Cian Tok Jin Mo yang mendengar itu semula merasa sangat heran, tetapi kemudian pikirannya tenang kembali. Setelah mengetahui siapa adanya orang yang baru datang ini, diam-diam juga ia merasa kaget. Ia lalu membungkukan badan sambil menjawab, Cik Ciei Lo Ciam Pue, mengapa tidak menikmati kesenangan di puncak Bukit Sinhong? Ada urusan apakah yang menuntun Lo Ciam Pue datang ke lembah Kui Kau ini? Harap Ciam Pue suka maafkan yang Ciei Hoi tidak menyambuti dari jauh, Cik Ciei Sinhong lantas menjawab sambil ketawa. Kau Ciu tidak perlu merendahkan diri. Lohu hanya ingin bertanya sedikit urusan harap Kau Ciu suka memberikan sedikit petunjukmu, Ciam Pue hendak menanyakan apa? Silahkan. Kalau Ciei Hoi mengetahui tentu Ciei Hoi akan memberikan jawaban sepuasnya, ada tiga hal yang Lohu tidak habis mengerti. Pertama, beberapa tahun berselang, salah satu Tong Ciu dari perkumpulan yang bernama Ho In Bo, apa sebabnya Kau Ciu membinasakan dia Ho In Bo itu sebetulnya adalah seorang pengkhianat dari perkumpulan kami, sudah seharusnya mendapatkan kematian. Mengapa Ciam Pue menyebutkan orang itu sungguh bagus ucapanmu itu? Kalau Ho In Bo adalah seorang pengkhianat dari perkumpulanmu, memang seharusnya dihukum mati, tetapi anaknya Ho In Bo ini yang kala itu belum dewasa apa dosanya terhadap perkumpulamu? Mengapa kau juga hendak membinasakannya sekarang Lohu ingin tahu? I. 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 Ketika anaknya Ho In Bo terkurung di lembah Kuiko, para ketua dari sembilan partai yang hendak menolong diri bocah itu telah kau binasakan delapan. Di antaranya kalau kau tak diminta keadilan dari mereka apakah kau sendiri juga tidak harus memberikan keadilan kepada mereka? Kacian Tok Jin Mo Jehwi yang mendapat teguran demikian wajahnya merah padam, akhirnya cuma bisa menjawab secara serampangan. Anaknya Ho In Bo telah mencuri barang pusaka perkumpulan kami, sudah tentu kami hendak minta kemhali tidak bermaksud untuk membinasakan jiwanya. Sementara mengenai urusan para ketua dari sembilan partai mereka tidak memandang mata pada perkumpulan kami maksud mereka ialah hendak membasmi perkumpulan kami, sehingga berkali-kali menyetroni tempat ini. Kalau delapan orang ketua itu binasa di tempat kami itu adalah karena kepandayan mereka yang pangpak, rendah, bagaimana bisa menyalahkan aku siorang si Jie Itsyu Tot yang dari Ho Asan Pei mendengar jawaban yang melantur itu harus maju ke depan Jiehwi dan mementak dengan suara gusar. Manusia tidak tahu malu. Kembalikan jiwa Su Hengku ia lalu menyerang dengan pedangnya sampai tiga kali. Tiantok Jinmo ketawa, entah dengan kira bagaimana ia bergerak hanya terlihat pundaknya saja sedikit bergerak. Ia sudah berhasil memusnahkan serangan Itsyu yang hebat itu, kemudian ia membalas menyerang dengan tangan kosong mendadak Itsyu Tot yang mencium bau yang amis menusuk hidung dalam kagetnya cepat-cepat ia melesat ke atas, tetapi baru saja ia lompat kira-kira tiga kaki, bau amis itu seperti memenuhi dadanya maka dengan tidak ampun lagi Itsyu Tot yang lantas rubuh di tanah. Jiehwi ketawa girang, selagi hendak mengajukan tangannya lagi tiba-tiba seorang lompat menghadang di hadapannya sambil berkata, Pintu ingin melayani kau cu beberapa jurus saja, kemudian kebutannya digerakkan menuju jalan darah Kion Kin Hiat. Imam itu adalah Leng Hieto Tiang dari Kun Lunpei. Jiehwi memandang padanya dengan sorot metu dingin, kemudian berkata sambil ketawa hambar, Aku kira siapa, tidak tahu fa cuma satu manusia yang tidak berguna. Baiklah kau cu nanti akan membantu kau, belum habis ucapan Jiehwi itu, tangannya sudah bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan jari kukunya yang tajam itu menyambar pinggangnya Leng Hieto Tiang. Belum sempat Leng Hieto Tiang memutar tubuhnya pinggang kirinya dirasakan sakit sehingga sempoyongan beberapa tindak ke belakang, dadanya dirasakan bergolak, muluinya lantas menyemburkan darah. Belum turun tangan Jiehwi dengan mudah telah dapat melukai dua orang kuat. Selagi masih merasa bangga, sesosok bayangan orang telah berkelebat di depan matanya sembari keluarkan bentakannya yang keras, Tiantok Jin meserahkan jiwamu orang itu ternyata bahkan lain adalah si jago muda Hokiei sendiri. Dengan mat mendelik dan gigi bercatrukan Hokiei mengawasi Tiantok Jinmu dengan tidak berkedip. Begitupun keadaan Tiantok Jinmu. Kedua-duanya saling pandang dengan mat beringas siapapun tidak berani mulai turun tangan secara sembarangan. Setelah berhadapan beberapa menit lamanya kedua musuh besar itu lalu mulai bergerak. Sementara suara keras dari beradunya kekuatan kedua pihak telah terdengar nyaring, masing-masing telah terpental mundur. Tiantok Jinmu mundur tiga tindak baru bisa berdiri tegak dadanya dirasakan sakit, hampir saja ia tidak tahan. Sedangkan Hokiei terpental tujuh atau delapan tindak, mulutnya mengeluarkan darah segar. Cepat-cepat ia mengeluarkan obat pemberian Tian Sim-Sin Nye dan di mamah dalam mulut. Semua orang yang menonton tidak dapat melihat dengan tegas, dengan care bagaimana mereka berdua bertempur. Setelah Hokiei menenangkan pikiran lantas lompat maju lagi. Tetapi tidak demikian hal ia dengan Tiantok Jinmu. Orang tua itu berpikir keras, bocah ini beberapa hari tidak kulihat, mengapa kekuatan tenaga dalamnya bertambah begitu pesat serangannya Hosiei biat kuci yang ternyata tidak dapat melukai padanya. Benar-benar sangat mengherankan. Ketika ia melihat Hokiei maju lagi, ia tidak berani berlaku ayal. Dengan tidak banyak bicara Hokiei lantas melancarkan ilmu sampel tujuhi bun yang baru didapatkan dari Chie Chie Sin Ong, dengan sekaligus ia melancarkan tiga kali serangan. Baru saja Chie Hui hendak balas menyerang mendadak ia merasakan suatu kekuatan yang hebat secepat kilat telah menghantam dirinya. Chie Hui terkejut ia hendak menyingkirkan diri, tetapi sudah terlambat, maka terpaksa sambil kertak gigi ia menyambuti serangan tersebut. Mendadak terdengar suara amat nyaring sampai mengetarkan tempat sekitar satu tormak dan sebetar. Kemudian di alam kalangan pertempuran itu telah terjadi kekacauan hebat. Kiranya Chiantok Jien Mo yang mendapat serangan Hokiei dengan sekaligus melancarkan tiga jurus, telah terpental dua tumbak jauhnya dan lantas jatuh mendekam di tanah. Di dekatnya kelihatannya darah berceceran terang kwaucu itu sudah terluka di dalamnya oleh karena serangan Hokiei tadi. Gou Yapa yang menyaksikan itu lantas lari menghampiri leher Chie Hui sehingga kepala Chiantok Jien Mo kutung seketika itu juga. Melihat Chiantok Jien Mo binasa anak murid Hian Kui Kau lantas menerjang seperti kerbau gila. Hokiei dan kawan-kawannya terpaksa harus melawan sehingga terjadi lagi pertempuran kalut. Tidak sampai setengah jam kemudian orang-orang Hian Kui Kau itu sebagian besar telah binasa. Siapa yang masih hidup terpaksa melarikan diri serabutan. Selagi pertempuran sudah hendak siap, sesosok bayangan manusia telah melayang di hadapan Hokiei yang berkata sambil ketawa, bocah yang masih muda begini mengapa melakukan pembunuhan besar-besaran. Sudahlah, berhenti saja. Ketika Hokiei mendongak, baru diketahui bahwa orang itu adalah si nelayan empat penjuru lautan maka ia lantas berseru, Luwi yang poboe, kau tidak usah tahukah kau pelajaran kaum Buddha? Sudahlah. Hentikan pertempuran. Saat itu Cip Cie Sin Ong juga sudah menghampiri lalu berkata sambil tertawa, Aku kira siapa? Kiranya adalah kau nelayan tua bangka yang belum mati ini, angin apa yang membawa kau kemari? Aku belum tanya, kau, sebaliknya kau sudah menanya aku, sebetulnya aku hendak ke Bukit Sin Hang hendak melihat kau, tidak nyana sudah terlambat dan kau sudah datang ke lembah Kui Kok ini, maka terpaksa aku menyusul kau kemari, kau memimpin banyak orang dan merusak rumah tangga orang. Apakah kau juga tega hati Jo? Sejak kapan kau menganut agama Buddha? Mengapa hatimu menjadi begini wala sasi? Kalau kasih tua bangka ini datang yang lebih siang sedikit saja. Lembah Kui Kok ini barangkali tidak ada sejengkal tanah yang masih utuh, kedua orang tua itu berkelekar sambil ketawa bergelak-gelak. Pada saat itu hari sudah mulai malam. Tiao Go Antaisu dengan para ketua partai lain-lainnya sudah pada berlalu. Ciciu Ye Sin Ong juga mengajak Hokia dan lain-lainnya balik kembali ke Sim Hong. Celaka. Hampir saja aku lupa mendadak Hokia berseru. Tanpa penjelasan persoalannya, ia lantas lari menuju ke pusat Hian Kui Kau. Semua orang yang tidak mengerti terpaksa mengikuti saja di belakangnya. Setibanya Hokia di tempat pusat perkumpulan itu, kelihatannya tengah mencari apa-apa. Tidak lama. Kemudian ia lantas lari ke bagian taman dan berhenti di depan sebuah kamar batu. Kamar batu itu tertutup dengan pintu besi yang terkunci secara istimewa, sekitarnya tertutup rapat. Hanya ada sebuah lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan barang makanan. Hokia kelihatannya sangat gelisah, merasa tidak ungkulan membuka pintu besi itu, tapi ia coba menggempur dengan tangannya, pertama kali tidak berhasil setelah menggunakan seluruh kekuatannya, akhirnya pintu itu terbuka juga. Dengan tidak memperdulikan di dalamnya ada bahaya atau tidak, Hokia lantas lompat masuk ke dalam. Keadaan dalam kamar itu sangat gelap, hawa demak memasuki hidungnya. Dengan tidak menghiraukan itu semua Hokia terus berjalan masuk. Tiba-tiba kakinya membentur satu tubuh orang hingga Hokia sangat terperanjat. Ketika ia jongkok memeriksa, kiranya Jiepeng dalam keadaan yang sangat mengenaskan tengah meringkuk di dalam kamar itu, kelihatannya sudah payah betul. Hokia dengan rasa sangat terharu lalu memondong tubuh Jiepeng dibawa keluar dan diletakkan di atas rumput. Wajah Jiepeng sudah kotor penuh tanah matanya kelihatan pada benggul, mungkin karena ia menangis setiap hari dan malam. Hokia sangat pelu menyaksikan keadaan si Nona, saat itu tidak bisa berkata apa-apa hanya air matanya yang mengalir turun bercucuran. Ketika air mati Hokia netes di wajah Jiepeng, Nona itu lantas membuka matanya tetapi setelah mengawasi Hokia sejenak lalu pejamkan matanya pula. Hokia lalu berkata dengan suara parau, Adik Peng, kau mendusinlah. Apa kau masih kenal aku? Aku adalah Hokia dengan pejamkan matanya Jiepeng berkata dengan suara terputus-putus, Hot titik ye kau adalah titik. Hokia, bagaimana titik bisa datang ke sini Hokia yang mendengar ya bisa bicara, hatinya sangat girang, Maka lantas menjawab, Ya aku adalah Hokia, Adik Peng, aku datang hendak menolong kau, Kau titik. Benarkah engkau Hokia titik? Mengapa titik kau titik sudah tidak membenci aku lagi Adik Peng? Aku bukan saja tidak benci padamu bahkan aku suka padamu. Cinta padamu. Mendusinlah bukalah matamu untuk melihat aku, Hokia menyerocos. Jiepeng sudah kehabisan air matanya, Maka ia cuma bisa menghela rapas, Kemudian berkata dengan suara terputus-putus, Tetapi, engkau Hokia, Kedatanganmu sudah terlambat aku, Aku, sudah tidak ada harapan lagi. Cuma titik sebelum, Aku mati aku bisa titik melihat, Kau lagi, Aku titik sudah merasa puas, Adik Peng, Kau mendusinlah. Kau tidak boleh mati. Aku akan menolong kau keluar dari sini, Kau bisa sembuh. Adik Peng, Adik Feng ia menggoyang-goyang tubuh si Nona. Tetapi benar seperti apa yang dikatakan oleh Jiepeng, Kedatangan Hokiai sudah terlambat, Sekalipun Hokiai menjeret sampai pecah enggorokannya Atau menangis sampai kering matanya juga percuma saja, Sebab pada saat itu Jiepeng sudah putus jiwanji. Hokiai memeluk jenazah Jiepeng sambil menangis menggerung-gerung seperti anak kecil. Pada saat itu Cip Cie Sinong dan lain-lainnya juga sudah sampai di situ. Ketika mereka melihat Hokiai memeluk jenazahnya Jiepeng sambil menangis gegerungan mereka juga pada mengucurkan air matu, Turut berduka atas kematian Nona yang berhati mulia itu. Setelah diberi nasihat oleh Cip Cie Sinong, Hokiai membuat lubang untuk mengubur jenazahnya Jiepeng, Sehabis itu Hokiai seperti orang yang kalap telah membakar pusat hian kui kau. Sebentar saja pusat hian kui kau yang megah telah menjadi abu dimakan si jago merah. Hokiai di antara berkobarnya api telah perdengarkan ketawanya yang aneh, Kemudian menghilang di tempat gelap. Cip Cie Sinong cuma bisa menghela nafas sambil berkata, Oha asmara! Oleh karena soal asmara entah berapa banyak pemuda dan pemudi yang menjadi korbannya, Berapa banyak orang yang gagah dalam rimba persilatan karena soal asmara telah hancur lebur nama baiknya. Hokiai dan Jiepeng juga lantaran asmara. Yang mati, tinggal mati, tetapi yang hidup kemana perginya. Ah! Manusia! Cip Cie Sinong sehabis menghela nafas berulang-ulang lantas mengajak orang-orangnya yang masih ada pulang ke Bukit Sinhong. Tamat!